Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur marilah kita menyebutkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya pada siang hari ini Kita buka dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan Prof. Nidom Foundation yaitu Dr. Reviani Febriani Tanidom Apotheker Magister Farmasi selaku pengurus PNF Kepada Dr. Reviani kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saya ucapkan terima kasih untuk para bapak ibu dan sobat peneliti PNF yang saat ini sudah hadir ya untuk bergabung dalam webinar yang PNF selenggarakan hari ini Terima kasih banyak atas kehadirannya Lalu webinar ini merupakan salah satu dari kontribusi kami terhadap bang saya untuk lebih menyebarkan atau lebih share ilmu dan knowledge yang kami punya kepada teman-teman dan bapak ibu semuanya Bismillah Bismillah Mudah-mudahan hari ini webinar berjalan dengan lancar dan bapak ibu dan sobat peneliti semuanya dapat sedikit kami dapat sedikit memberi pencerahan kepada bapak ibu dan sobat peneliti semuanya Sekian sih sambutan dari saya Karena waktu sudah berjalan terus Maka saya buka ya Saya buka webinar hari ini dengan ucapan bismillah Bismillahirrahmanirrahim Semoga semuanya lancar Dan nantikan webinar atau program-program kami yang lain untuk selanjutnya di bulan-bulan yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali langkah Menuruskan niat Membulatkan tekad Untuk Indonesia yang lebih baik Indonesia yang berdikari Profesor Nidong Foundation Bergerak Berkarya Berkiprah nyata Mensinergikan kekuatan sains Teknologi Dan pengabdian pada masyarakat Indonesia dan dunia Profesor Nidong Foundation akan terus bertumbuh Mengawal perkembangan sains dan teknologi Menjembatani aspek teoritis dan pragmatis Menekatkan sains dengan masyarakat Mengedukasi masyarakat melalui informasi yang akurat Profesor Nidong Foundation akan terus berkembang Melayani masyarakat yang membutuhkan Terima kasih telah menonton video profil singkat kami Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe youtube channel kami Namun sebelum acara ini mulai Saya memberikan informasi kepada para peserta webinar Pada akhir acara akan ada 4 hadiah Berupa 2 buku karya Prof Nidong Beserta tanda tangannya yang berjudul Perspektif COVID-19 Mengenal lebih dekat virus dan pencegahannya Dan juga 2 e-voucher special discount 10% Penelitian di Profesor Nidong Foundation Yang berlaku sampai bulan September 2023 Oke, tidak usah berlama-lama lagi Acara selanjutnya memasuki acara inti oleh para pemateri Yang merupakan professional peneliti pada bidang Animal Models Saya persilahkan Arif Nur Muhammad Ansori Magister Sains Selaku moderator untuk membantu jalannya sesi webinar ini Baik, terima kasih saudari bidang Selamat siang bapak ibu Beserta webinar Nama saya Arif Ansori Selaku moderator pada sesi ini Materi pertama disampaikan oleh Dr. Setia Rina Indra Sari Dr. Hewan Magister Veteriner Dengan tema Animal Model pada penelitian biomedis Sebelum itu saya akan membacakan CV dari Saudari Dr. Setia Rina Indra Sari Sebagai berikut Dr. Setia Rina telah menyelesaikan Studi Sarjana di bidang ilmu kedokteran hewan Pada tahun 2010 Lalu melanjutkan profesi dokter hewan Dan selanjutnya Dr. Setia Rina Melanjutkan Magister di bidang ilmu penyakit dan KSMAFET Pada tahun 2013 Dan Dr. Setia Rina baru saja menyelesaikan S3 pada tahun 2021 Di bidang ilmu sains veteriner Di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Terlangga Ada pun dari penelitian dari Dr. Setia Rina Ada berbagai macam Yaitu tahun 2020 berkecimpung pada joint study antara PT Bio Farma dan Profesor Ridom Foundation Lalu ada berbagai macam juga pengalaman-pengalaman riset yang telah beliau dapatkan bersama industri dan Profesor Ridom Foundation Lalu berikutnya adalah Dr. Setia Rina juga pernah mengikuti berbagai macam training terkait hewan coba Lalu uji periklinik, uji klinik, dan seterusnya Dan tidak kalah hebatnya Dr. Setia Rina juga mempublikasikan berbagai macam publikasi internasional di Jurnal Internasional Tritex Kopus Di tahun 2022, 2021, dan tahun-tahun sebelumnya Berikut akan kita nikmati acara dari presentasi dari Dr. Setia Rina, Indra Sari, Dr. Hewan Magister Veteriner Waktu dan tempat saya persilahkan Baik, terima kasih kepada Mas Arief selaku moderator Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Setia Rina, Indra Sari, selaku pemateri pertama hari ini Hari ini saya akan membawakan atau Mempresentasikan mengenai animal model untuk penelitian biomedis Animal model ini digunakan sebagai refleksi atau untuk merefleksikan satu kejadian Yang nantinya akan terjadi pada human Jadi sebelum kejadian ini pada human Biasanya digunakan animal model untuk merefleksikan satu kejadian Yang nantinya akan terjadi pada manusia atau hewan lain yang akan diteliti Animal model dalam penelitian eksperimental ini Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan manusia Dan berkontribusi dalam menemukan solusi untuk pertanyaan biologis maupun biomedis Selain itu sebagai animal model juga digunakan untuk sebagai pengidentifikasi manfaat Pengidentifikasi potensi bahaya dan toksisitas pada manusia Sehingga nantinya bisa dilakukan sebagai prediksi dari bahan kimia Atau faktor lingkungan apa yang nantinya akan berpengaruh Dari bahan-bahan yang akan diberikan kepada manusia Atau sebelum bahan-bahan tersebut diberikan pada manusia Definisi dari ilmu hewan laboratorium itu sendiri apa? Definisi ilmu hewan laboratorium itu adalah Studi tentang penggunaan hewan secara ilmiah Etis dan logis dan legal dalam penelitian biomedis Artinya ada dasar ilmiahnya Kemudian etis kita dilakukan sesuai dengan kaedah kehewanan Artinya tidak menyalahi dari normal behaviornya Kemudian juga legal Jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam penggunaan hewan coba ini Berbagai bidang multidisiplin seperti biologi Patobiologi, anestesi, bedah eksperimental, ekologi dan sosiologi Itu penting digunakan untuk optimalisasi penggunaan hewan Sebagai hewan model di dalam laboratorium Berikut ini adalah kutipan yang saya dapat dari Prof. Dondin Jadi Prof. Dondin pernah waktu saya ikut dari seminarnya Prof. Dondin Prof. Dondin ada statement ini yang cukup menarik ya Jadi animals are not human Do not humanize animal instead treat animal humanly Jadi jangan memperlakukan manusia ini Hewan ini bukan manusia Sehingga jangan memanusiakan hewan Jadi misalkan membuat hewan itu seperti disamakan dengan manusia gitu ya Sifatnya disamakan sikapnya kita pelakukannya seperti pada manusia Bukan tetapi bagaimana kita memperlakukan hewan-hewan tersebut itu Secara berberi kemanusiaan gitu Sama kayak kita kasih sayang kita sesama manusia Prinsip etik dalam penelitian Menggunakan hewan coba atau dalam penelitian apapun Itu pertama kita harus punya rasa respect Atau menghargai ya Menghargai setiap makhluk hidup gitu Kalau dalam hal ini Kalau dalam animal model ini adalah hewan Jadi kita harus menghargai setiap makhluk hidup itu Kemudian beneficiary Kita harus analisis dulu apa keuntungan dan kerugian menggunakan animal model Supaya nantinya tepat sasaran Jadi tidak menggunakan animal model itu tidak asal menggunakan animal model aja Tetapi harus kita harus mengetahui apa dulu keuntungan dan kerugian penggunaannya Supaya nanti bisa sesuai dengan target penelitiannya Kemudian yang ketiga adalah justice Justice ini adalah keadilan Dalam laporan Belmond itu dikatakan sebagai keadilan distribusi atau apa yang pantas Jadi apa yang memang pantas didapatkan oleh hewan itu sesuai dengan normal behaviornya Atau dalam sebagai makhluk ciptaan Tuhan Dia berhak mendapatkan hak-haknya gitu ya Nah ini kita juga harus memberikan itu sebagai peneliti Untuk kesejahteraan hewan itu sendiri Jadi misalkan kalau disini justice itu contohnya Penggunaan metode utanasia yang tidak acceptable misalkan Karena lebih murah gitu Kita pilih karena itu bahannya lebih murah Jadi kita pilih itu aja Tapi satu sisi itu menyakiti dari hewan itu sendiri Nah itu dihindari, harus dihindari dalam penelitian menggunakan hewan coba Prinsip etik dalam penelitian hewan coba itu juga mengacu pada prinsip 3R Ini oleh Russell M. Perth tahun 1959 itu dikatakan bahwa ada tiga Yaitu replacement, reduction, dan refinement Apa itu replacement? Replacement itu adalah mencari metode alternatif sebelum menggunakan hewan coba Apakah bisa ada metode alternatif sebelum menggunakan hewan coba itu sendiri? Yang pertama Kemudian yang kedua Bisa kita menggunakan hewan model yang dari tingkat order yang lebih rendah Misalkan penelitian sesuai dengan literasi Mungkin kebanyakan menggunakan hewan dari ordo primata Nah sebisa mungkin ada literatur lain yang mungkin bisa digantikan dengan hewan dari ordo yang lebih rendah Seperti Roden untuk menggantikan gitu ya Tapi kalau memang tidak bisa Ya memang harus menggunakan hewan itu Ya memang harus menggunakan hewan itu Tapi setidaknya ada usaha untuk apakah ada bisa digantikan dengan yang lain gitu Yang lebih mudah dikembangbiakan Kemudian reduction itu adalah mengurangi jumlah Jumlahnya menggunakan jumlah yang terkecil Jadi yang secara statistik itu masih memenuhi signifikansi gitu Jadi tidak berlebihan dalam menggunakan hewan coba Kemudian refinement itu adalah pemeliharaan atau perlakuan terhadap hewan coba itu sendiri Untuk meminimalkan atau meniadakan rasa sakit maupun stres ataupun ketakutan ya dari hewan itu Tetapi berdasarkan Everett tahun 2015 Ini ditambah lagi ada tiga R lagi Yaitu relevance Artinya relevance terhadap penelitian yang akan kita kerjakan gitu Kemudian robustness Ini kekuatannya apa menggunakan hewan coba? Ini apa kekuatannya? Kemudian reproduksibility Jadi bisa dikembangbiakan supaya tetap tidak menjaga kepunahan hewan ini sendiri Prinsip etik juga tidak lepas dari Mungkin sudah banyak yang tahu mengenai prinsip dari animal welfare Karena ini memang kita harus pegang sebagai peneliti yang akan menggunakan hewan coba Yaitu five freedom of animal welfare Yang pertama adalah bebas dari rasa haus dan lapar Jadi ketersediaan makanan dan minuman atau air minum yang layak Ini harus didapat oleh hewan tersebut Kemudian bebas dari rasa tidak nyaman Bebas ini berhubungan dengan bagaimana lingkungannya nanti Jadi hewan tersebut juga harus merasa nyaman Kemudian bebas dari rasa sakit, dari luka maupun dari penyakit Kemudian bebas untuk mengekspresikan tingkat laku normalnya Yang kelima adalah bebas dari rasa takut dan rasa tertekan Kelima-limanya ini harus diterapkan secara bersamaan Bukan hanya salah satu atau beberapa bagian saja Tetapi harus kelima-limanya ini harus kita terapkan Tunjuan dari penggunaan animal model ini sendiri ada tiga Yaitu yang pertama exploratory Jadi untuk mengeksplor fungsi-fungsi biologis yang belum terjawab Nah ini bisa dieksplor menggunakan hewan coba Kemudian exploratory ini untuk memahami satu situasi yang lebih kompleks Jadi penjelasan yang lebih kompleks lagi Mengenai satu fenomena yang nantinya bakal terjadi Kemudian bisa memprediksi juga Jadi untuk prediksi bertujuan untuk menentukan dampak apa yang dari pengobat Misalkan kita menggunakan vaksin ya dampak dari vaksin tersebut apa Sebelum diberikan kepada spesies target Atau spesies sebelum diberikan pada manusia Pemilihan animal model dalam penelitian biomedis Ini yang pertama terutama kalau untuk sasarannya adalah manusia Untuk targetnya nanti untuk pengobatan atau untuk digunakan oleh manusia Yang pertama adalah memiliki kemiripan dengan manusia Atau misalkan dengan penelitian untuk hewan lain Ya berarti harus sebisa mungkin mirip dengan hewan tersebut Hewan targetnya atau spesies targetnya Kemiripan itu bisa ada tiga Bisa homologus itu identik Segalanya identik Penyebabnya identik Kejalanya semuanya identik Kemudian isomorph atau kejalanya itu mirip Mirip-mirip aja gitu Tidak sama persis gitu Tapi mirip Atau parsial Jadi hanya beberapa fitur aja yang sama gitu Itu juga bisa dipilih sebagai hewan model Kemudian memiliki masa hidup yang pendek Sehingga dapat dipelajari sampai akhir Jadi dari masa dewasanya tidak terlalu Tidak terlalu memakan Butuh waktu yang lama gitu Jadi kita bisa Bisa menggunakan hewan ini dari Misalkan dari Sebelum dewasa Dari remaja Dari dewasa sampai dari tua itu Kita bisa prediksi Kemudian lingkungannya yang mudah dikontrol Sehingga meminimalkan faktor pengganggu Karena lingkungan ini juga berpengaruh terhadap hasil penelitian nantinya Langkah penelitian menggunakan hewan model Pertama Tentukan dulu siapa PI Atau Principal Investigator Atau ketua Ketua penelitian Siapa yang nanti akan bertanggung jawab terhadap penelitian ini Dan siapa wakilnya Kalau PI-nya berhalangan Ada wakilnya yang nanti bertanggung jawab terhadap penelitian ini Kemudian kita juga harus tahu Tipe penelitian apa yang akan kita gunakan Kita menggunakan penelitian yang seperti apa Itu kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa Juga tujuan untuk apa tadi itu Untuk penelitian apa Ini harus jelas dulu Kemudian Menggunakan tipe kandang yang seperti apa Apakah hanya Butuh BSL 2 Atau butuh Kandang yang Dengan Biosafety yang lebih tinggi Misalkan menggunakan BSL 3 Atau harus di BSL 4 Ini juga harus diidentifikasi Terlebih dahulu Kemudian Waktu penelitian Jadi berapa lama kita akan menggunakan hewan coba itu tersebut Kemudian Apa resiko dan keuntungan menggunakan hewan coba itu Jadi Kita harus identifikasi dulu ini Sebelum kita mulai penelitian Dan Hipotesisnya Apa dari penelitian ini Ini biasanya ada di Perwosal penelitian Ini Harus Dijabarkan Dengan detil Kemudian yang Kedelapan Itu deskripsi Dan Prosedur dari penelitian ini sendiri Jadi prosedur Bagaimana teknis penelitian ini nanti dilakukan Misalkan persiapan hewannya Apakah Hewannya sudah siap Atau Bahan-bahannya sudah terstandard Kemudian Bagaimana groupingnya Bagaimana dosis pengobatannya Konversi dosisnya Kemudian nanti aplikasinya Hingga bagaimana pengamatan parameternya Juga prosedur dalam penggunaan hewannya Nanti bagaimana aplikasi di hewannya Apakah Nanti akan di Inyeksi intramuskular Apa Inyeksi Sukutan Atau yang lain sebagainya Misalkan Itu kita harus identifikasi dulu Kemudian Menggunakan bahan anestesi Atau tidak Jika Anestesi Anestesi apa yang akan digunakan Ini Harus dijabarkan dulu Dengan detil Karena setiap Setiap hewan ini Memiliki Ciri-ciri sendiri ya Maksudnya Kerentanan tersendiri Kemudian Apa menimbulkan rasa sakit Atau tertekan Terhadap hewan itu Nah ini kita harus Kita harus Identifikasi dulu Sebelum melakukan penelitian Kemudian Selanjutnya Apakah ada pengambilan darah Misalkan ada pengambilan darah Bagaimana Prosedurnya Bagaimana rute yang diambil Apakah Melalui vena jugularis Atau vena yang lain Kemudian Berapa volume yang dibutuhkan Misalkan Membutuhkan volume yang Cukup besar Jika menggunakan mencit Tidak memungkinkan Berarti Kita bisa menggunakan Hewan yang lebih besar lagi Kemudian Frekuensi pengambilan Karena frekuensi pengambilan ini Berpengaruh juga Terhadap kondisi hewannya Untuk pengambilan darah Melalui cantum Ini Prosedur ini Hanya dilakukan Biasanya pada saat Terminasi Atau Hewan langsung Di Utanasia Kemudian Yang Kesebelas adalah Utanasia dan Human Endpoint Bagaimana kriteria Endpoint yang Nanti Bagaimana Akhir dari penelitian ini Hewan mau diapakan Nah ini kita Kita harus Identifikasi juga Kemudian Kriteria apa Hewan tersebut Harus di Di Utanasia Misalkan Penurunan Berat badan Lebih dari 20% Atau tumornya Sudah terlalu besar Sehingga Hewan tersebut Sangat-sangat Tersisa Nah itu Ada kriteria Kriteria yang harus kita Kita identifikasi dulu Sebelum Mulai penelitian Sehingga nanti Saat ada kejadian begini Kita sudah tahu Harus diapakan Kemudian Bagaimana Pengambilan Spesimen Dan jaringan Apakah Operasi Atau pengambilan Spesimen itu Tanpa Tanpa Operasi Atau harus Dengan Itanasia Atau Tidak Ini harus Diidentifikasi Lebih dulu Kemudian Kita juga Harus Siapkan Personil Yang Dengan Kualifikasi Tertentu Jadi Untuk Penggunaan Hewan coba Atau Hewan model Dalam Penelitian Harus Ada Dokter Hewan Yang Kompeten Di Bidang Ini Jadi Harus Ada Bagaimana Identitas Identitas Personil Tersebut Pendidikannya Apa Ini harus Sesuai Kemudian Peran Personil Tersebut Dalam Penelitian Itu Apa Kemudian Pelatihan Dan Pengalaman Apa Yang Dia punya Kalau Misalkan Belum Berpengalaman Sebaiknya Tidak Di Tidak Diikutkan Atau Diikutkan Tetapi Hanya Sebagai Angkota Aja Jadi Supaya Atau Diikutkan Pelatihan Dulu Sebelum Melakukan Penelitian Pemeliharaan Hewan Penyediaan Kebutuhan Pokok Hewan Seperti Pakan Air Bedding Atau Alas Pempat Dia Nanti Tidur Dan Sebagainya Ini Juga 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 Dengan Manajemen Yang Baik Ini Perlu Disiapkan Juga Ini Sangat Berhubungan Dengan Nantinya Kualitas Dari Animal Model Kita Karena Ini Penting Untuk Kesejahteraan Hewan Itu Sendiri Kemudian Nanti Berhubungan Dengan Kualitas Hasil Penelitian Itu Sendiri Jadi Kualitas Hasil Penelitian Jika Kita Pemeliharaan Hewannya Tidak Baik Maka Akan Mempengaruhi Hasil Yang Tidak Baik Juga Kemungkinan Akan Mempengaruhi Hasil Yang Tidak Baik Pemeliharaan Hewan Antara Lain Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Lingkungan Lingkungan Apa Yang Harus Diperhatikan Kebutuhan Untuk Hidupnya Itu Sendiri Ada Yang Membutuhkan Suhu Yang Dingin Ada Yang Membutuhkan Suhu Optimal Misalkan 20 Sampai 27 Tapi Ada Hewan Hewan Tentu Yang Membutuhkan Suhu Di Buat 20 Ini Kita Persidentifikasi Dulu Kemudian Kelembapan Kelembapan Ini Juga Berpengaruh Terhadap Kenyamanan Dari Hewan Ini Sendiri Kemudian Kualitas Udara Apakah Harus Udara Fresh Yang Didapat Dari Hewan Ini Kemudian Pencahayaannya Bagaimana Apakah Pencahayaan Terus Menerus Atau Pencahayaan 12 Jam Terang 12 Jam Gelap Ini Juga Harus Disesuaikan Dengan Tingkah Laku Normalnya Kemudian Bagaimana Kebisingan Jadi Kalau Bising Banget Itu juga Membuat Hewan Tidak Nyaman Kemudian Perkandangan Ini Kita Harus Tahu Juga Untuk Tipe kandang Kita harus Seperti Apa Yang Digunakan Untuk Hewan Model Yang Kita Gunakan Kemudian Ukurannya Ukuran Ini Berhubungan Dengan Ukuran Dari Setiap Individu Hewan Ini Berbeda Sehingga Jika Kita Misalkan Kita Menggunakan Kandang Mencit Untuk 10 Ekor Tetapi Kalau Kita Gunakan Untuk Tikus 10 Ekor Ini Tidak Mungkin Karena Dari Proporsi Tubuhnya Sudah Berbeda Jadi Sehingga Mungkin Untuk 10 Kandang Untuk 10 Ekor Mencit Ini Hanya Cukup Digunakan Untuk 3 Atau 4 Ekor Dari Tikus Nah Ini Penting Harus Diidentifikasi Penting Supaya Tidak Ada Kepadatan Di kandang Juga Bikin Tidak Nyaman Di Hewannya Kemudian Adanya Enrichment Ini Contohnya Seperti Yang Ada Di gambar Ini Jadi Ada Misalkan Hewan-hewan Roden Ini Lebih suka Bersembunyi Jadi Kita Sediakan Enrichment Supaya Dia Bisa Normal Behaviornya Tetap Terjaga Kemudian Manajemen Manajemen Tingkah Laku Manajemen Pemeliharaan Dan Manajemen Populasi Ini Penting Dilakukan Juga Kemudian Penandaan Pada Hewan Penandaan Pada Hewan Ini Untuk Mengidentifikasi Hewan Dengan Perlakuan A Perlakuan B Perlakuan C Agar Tidak Ada Kesalahan Dalam Pengujian Pada Saat Dilakukan Penelitian Misalkan Bisa Menggunakan Kartu Di Kandang Ini Seperti Contoh Di Gambar Menggunakan Kartu Pada Kandang Ini Juga Bisa Kemudian Menggunakan Pewarna Juga Bisa Atau Menggunakan Eartek Atau Menggunakan Tattoo Kemudian Sanitasi Sanitasi Yaitu Kebersihan Hewan Ini Sendiri Kebersihan Ruangan Dan Kebersihan Alat Kebersihan Hewan Ini Sendiri Penting Karena Kita Harus Jadwalkan Kebersihan Hewan Ini Harus Dilakukan Setiap Hari Karena Ini Juga Mempengaruhi Kesehatan Dari Hewan Itu Sendiri Faktor 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 Yang Berhubungan Dengan Hewan Coba Itu Antara Lain Ukuran Kemudian Jenis Kelamin Umur Berat Jadi Kita Menggunakan Ingin Menggunakan Kelamin Cantan Atau Kelamin Betina Kemudian Yang Digunakan Adalah Umur Umur Masih Kecil Atau Umur Remaja Atau Umur Sudah Tua Nah Ini Penting Diidentifikasi Sesuai Dengan Dari Apa Tujuan Dari Penelitian Tersebut Dan Beratnya Ada Kriteria Berat Jadi Bisa Nanti Hewannya Dengan Umur Yang Sesuai Misalkan Umur 8 Minggu Yang Digunakan Tetapi Karena Beratnya Sudah Sudah 40 Artinya Dia Obesitas Misalkan Itu Bisa Dieksklusi Jadi Harus Ada Kriteria Dalam Penggunaan Kemudian Skala Dosis Misalkan Kita Mau Menggunakan Hewan Gajah Misalkan Gajah Sebagai Animal Model Nah Ini Kita Harus Berpikir Untuk Skala Dosisnya Bagaimana Kita Membutuhkan Berapa Atau Kita Akan Injeksi Pada Mencit Kapasitas Injeksi Muskular Mencit Terbatas Hanya Sekian Sedangkan Dosisnya Harus Sekian Nah Ini Kita Harus Konversi Dulu Skala Dosis Ini Ke Animal Model Yang Akan Kita Gunakan Kemudian Bagaimana Karakterisasi Genetiknya Apakah Inbreed Atau Outbreed Nah Ini Penting Juga Karena Ada Variasi Genetik Di Sini Kemudian Bagaimana Mikrobial Statusnya Apakah Germ-free Atau Genobiotic Atau SPF Atau Konvensional Hewan-hewan Yang Paling Sering Digunakan Dalam Animal Model Sebagai Animal Model Yang Pertama Adalah Cucit Dan Titus Atau Rodensia Ini Yang Paling Banyak Digunakan 95% Hewan Tersebut Digunakan Sebagai Animal Model Dalam Penelitian Geometic Kenapa Karena Ucuran Dan Geel Fasilitas Dan Lebih 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 Mudah Untuk Disiapkan Gitu Kemudian Kemudian Siklus Reproduksi Dan Umurnya Pendek Sehingga Kita Bisa Penelitian Ini Hingga Akhir Dari Awal Hingga Akhir Itu Kita Bisa Kerjakan Kemudian Umumnya Jina Jadi Hewan Hewan Ini Umumnya Jina Terutama Tikus Tikus Ini Hampir Tidak Pernah Marah Kecuali Dia Stres Sangat Stres Atau Tertekan Ini Dia Menggigit Tetapi Kalau Dia Tidak Tidak Dalam Kondisi Tertekan Dia Nyaman Maka Dia Tidak Lebih Cenderung Jina Kemudian Banyak Informasi Mengenai Anatomi Genetika Biologi Fisiologi Dari Hewan Hewan Ini Untuk Rodensia Lebih Banyak Infonya Kemudian Ketersediaan Reagen Juga Cukup Banyak Untuk Hewan Model Ini Biasanya Untuk Penyakit Manusia Banyak Digunakan Untuk Penelitian Hipertensi Diabetes Obesitas Penyakit Infeksi Kanker AIDS Dan Biasanya Untuk Uji Toksisitas Terutama Tikus Karena Uji Toksisitas Minimal Diperlukan Dua Jenis Hewan Berbeda Dari Tingkat Yang Rendah Digunakan Tikus Dan Satunya Tingkat Yang Lebih Tinggi Mamalia Yang Lebih Tinggi Ini Biasanya Menggunakan Rabbit Atau Non-human Primate Berikut Tipe Mencid Yang Biasa Digunakan Dalam Penelitian Yaitu Model Inbreed Tikus Inbreed Ini Yang Biasa Kita Ketahui Yaitu Balpsi C57BL Yang Warnanya Hitam Atau Balpsi Yang Warnanya Putih Ini Yang Biasa Sering Digunakan Kemudian Tipe Outbreed Itu Swiss Webster Atau CD1 Kemudian Tipe Spontaneous Mutan Jadi Memang Dia Khusus Untuk Spontaneous Mutan Ini Khusus Untuk Penelitian Penelitian Tertentu Kemudian Termasuk Genetic Engineering Untuk Knockout Mouse Atau Transgenic Mouse Untuk Penelitian Penelitian Khusus Jadi Sudah Membawa Genetik Tertentu Kemudian Tipe Tikus Yang Biasa Sering Digunakan Ini Wistar Yang Warnanya Ini Sama Warna Putih Kemudian Ada Long Evan Terus Ada SD Kemudian Ada Spontaneous Yang Hipertensi Red Nah Ini Sudah Tersedia Di Beberapa Vendor Vendor Hewan Coba Kemudian Untuk Penggunaan Hewan Laboratorium Itu Sendiri Kita Juga Harus Tahu Basic Dari Biological Datanya Jadi Dia Dewasa Umur Berapa Kemudian Hidupnya Berapa Lama Berapa Bodi Temperaturnya Heart Rate Ini Perlu Kita Ketahui Dulu Untuk Normalnya Jadi Nanti Pada Saat Ada Sesuatu Misalkan Ternyata Suhu Badannya Sekian Nah Ini Berarti Artinya Hewan Ini Tidak Normal Jadi Kita Harus Tahu Basic Basic Biological Datanya Dulu Normalnya Berapa Kemudian Parameter Lingkungan Nah Ini Parameter Lingkungan Ini Berhubungan Dengan Kenyamanan Dari Hewan Ini Tersendiri Jadi Berapa Kebutuhan Kelembapan Berapa Kebutuhan Sungguhnya Bagaimana Kebutuhan Pencahayaannya Ini Dan Berapa Luas Kandang Yang Dibutuhkan Untuk Perekornya Nah Ini Kita Harus Tahu Dulu Untuk Sesuai Supaya Nanti Hewan coba Yang kita Gunakan Juga Memiliki Rasa Nyaman Dan Tidak Mengganggu Dari Hasil Penelitian Ini Beberapa Tikus Atau Mencit Jantan Ini Sifatnya Adalah Agresif Jadi Seperti Palpsi C57 Ini Untuk Jantan Mencit Jantannya Adalah Agresif Jadi Biasanya Sering Terjadi Kanibalisme Dalam Satu Grup Jadi Untuk Mengatasi Ini Biasanya Sudah Digruping Sebelum Dewasa Jadi Hewan-hewan Itu Sebelum Dia Siap Untuk Penelitian Pasti Ada Masa Karantina Dari Masa Karantina Sebisa Mungkin Grup Grup Yang Diambil Juga Dari Dari Box Yang Sama Atau Dari Tempat Yang Sama Supaya Tidak Supaya Mencegah Ini Luas Kandang Luas Kandang Ini Juga Berpengaruh Kemudian Adanya Enrichment Jadi Penambahan Enrichment Itu Penting Untuk Mencegah Kanibalisme Antar Mencit Kemudian Hewan Selanjutnya Adalah Ferret Ferret Ini Adalah Mamalia Yang Sudah Banyak Digunakan Sebagai Hewan Model Untuk Membelajari Infeksi Dan Penularan Virus Penafasan Pada Manusia Yang Sebelumnya Yang Biasanya Digunakan Untuk Virus Influenza Dan Sarkov Dan Sekarang Sarkov Itu Juga Menggunakan Ferret Ini Sebagai Hewan Animal Model Kenapa Karena Saluran Pernafasan Ferret Ini Secara Anatomis Menyerupai Manusia Seperti Proporsi Dari Saluran Pernafasan Atasnya Dan Bawahnya Ini Menyerupai Dengan Yang Ada Di Manusia Apa Kelebihan Dari Penggunaan Ferret Ini Sendiri Yaitu Satu Manifestasi Klinis Dari Penyakit Saluran Pernafasan Tersebut Mirip Dengan Yang Terjadi Pada Manusia Jadi Ada Senising Mirip Manusia Kemudian Hewan Ini Rentan Terhadap Isolat Virus Influenza Manusia Yang Belum Teradaptasi Jadi Walaupun Virus Ini Belum Pernah Teradaptasi Tetapi Pada Ferret Ini Adalah Hewan Yang Rentan Terhadap Virus Influenza Ini Sendiri Kemudian Dapat Digunakan Sebagai Hewan Model Untuk Penularan Virus Influenza Jadi Kalau Untuk Studi Penularan Misalkan Apakah Virus Tersebut Menular Antara Human To Human Ini Bisa Digunakan Ferret Untuk Penelitian Saluran Penafasan Ini Bisa Digunakan Ferret Karena Nanti Akan Merefleksikan Yang Mirip Dengan Manusia Pada Kejadian Transmisinya Kekurangannya Apa Penggunaan Ferret Ini Kekurangannya Ketersediaan Terbatas Jadi Tidak Banyak Vendor Yang Memiliki Hewan Coba Ini Hanya Vendor Tentu Yang Memiliki Hewan Ini Kemudian Kebutuhan Pemeliharaan Yang Juga Cukup Kompleks Karena Suhunya Juga Harus Rendah Kemudian Endrisment Dan Bagaimana Pakannya Dan Sebagainya Ini Cukup Kompleks Untuk Ferret Dan Harganya Juga Relatif Mahal Kemudian Data Genomiknya Untuk Ferret Ini Belum Banyak Diketahui Hewan Selanjutnya Yaitu Kelinci Ini Pertama Kali Digunakan Oleh Louis Pastur Di Vaksin Biasa Kelinci Yang Sering Digunakan Yaitu New Zealand White Yang Sering Digunakan Dalam Penelitian Yang Menarik Dari Kelinci Ini Adalah Pernafasan Dan Kardiofaskulam Jadi Kelinci Ini Pernafas Menggunakan Wajib Pernafas Menggunakan Dari Hidungnya Sehingga Hati-hati Pada Saat Anastesi Terutama Menggunakan Anastesi Inhalasi Kemudian Jantungnya Juga Cukup Unik Karena Ternyata Ada Kesamaan Anatomi Antara Saraf Ventricle Dengan Saraf Ventricle Kelinci Dengan Di Manusia Ini Sehingga Kelinci Ini Banyak Digunakan Untuk Penelitian Pada Saraf Yang Ada Dicantung Kemudian Ini Juga Sering Digunakan Untuk Studi Imunologi Terutama Produksi Poliklonal Antibody Karena Darah Yang Dihasilkan Juga Cukup Bisa Cukup Banyak Kemudian Kelinci Juga Sering Digunakan Untuk Penelitian Atherosclerosis Osteoporosis Maupun Okular Hewan Model Selanjutnya Yaitu NHP Atau Non-Human Primate Adalah Model Yang Mirip Dengan Anatomi Filogeni Dan Imunologi Dengan Manusia Ini Kemiripannya Lebih Dekat Dibanding Dengan Yang Lain Ada Tiga Jenis Non-Human Primate Yang Biasa Digunakan Yaitu Resus Makaka African Green Monkey Dan Sinomogus Makaka Atau Makaka Ekor Panjang Yang Yang Banyak Di Asia Juga Termasuk Di Indonesia Ini adalah Filogenetik Hubungan Dengan Beberapa Animal Model Jadi Yang Paling Dekat Memang Dengan Makaka Paling Dekat Dengan Manusia Dalah Makaka Dibandingkan Dengan Bangsanya Roden Dan Kelinci Keuntung Keuntungannya Apa Menggunakan NHP Sebagai Animal Model Karena Pertama Yang jelas Karena Mirip Dengan Manusia Kedua Karena Outbreed Karena NHP Ini adalah Outbreed Species Sehingga Untuk Variasi Genetik Kalau Kita Penelitian Apakah Variasi Genetik Ini Berpengaruh Ini Bagus Untuk Penelitian Mengetahui Apakah Pengaruh Terhadap Genetik Yang Berbeda Kemudian Beberapa Penyakit Virus Yang Terjadi NHP Jadi Sama Penyakitnya Kejalannya Sama Kemudian Kekurangannya Apa Biayanya Mahal Kemudian Ketersediaannya Terbatas Dan Lebih Sulit Untuk Handlenya Yang Terakhir Hewan Coba Yang Sering Digunakan Yaitu Zebra Feast Zebra Feast Ini Bisa Dibilang Sebagai Rising Star Sekarang Sebagai Hewan Model Nah Ini Nanti Akan Dilanjutkan Lebih Detil Oleh Kolega Saya Di Pemateri Kedua Akan Lebih Detil Menjelaskan Mengenai Zebra Feast Sekian Dari Saya Terima Kasih Bapak Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Melanjutkan Pada Sesi Berikutnya Yaitu Pemateri Dua Oleh Dokter Muhammad Halim Jati Kusala Dokter Hewan Makister Sains Bagaimana Apakah Bapak Ibu Masih Bersemangat Kita Nantikan Pemateri Berikutnya Dengan Tema Penggunaan Aquakultur Atau Ikan Zebra Sebagai Hewan Coba Dalam Penelitian Sebelum itu Akan Saya Bajakan Terlebih dahulu Terkait CV Dari Pemateri Dokter Dokter Mohamad Kalim Jati Kusala Dokter Hewan MSI Menyelesaikan Program Sarjana Di Fakultas Dokteran Hewan Universitas Sarangga Dan Profesi Medikan Dokter Hewan Fakultas Dokteran Hewan Universitas Sarangga Pada Tahun 2017 Selanjutnya Menyelesaikan Program Magister Vaksinologi Dan Imunoterapetika Di Fakultas Dan Universitas Sama Pada Tahun 2019 Dan Pada Tahun Ini Saudara Dokter Kalim Telah Menyelesaikan S3 Di Program Studi Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Sarangga Dan Karya-karya Ilmiah Beliau Telah Terbit Di Berbagai Macam Jurnal Ilmiah Yang Reputasi Internasional Ada Beberapa Naskah Yang Bisa Dilihat Pada Tampilan Berikut Selain Itu Dr. Halim Juga Memiliki Banyak Sekali Riwayat Perhatian Terkait Animal Model Dan Juga Desain Vaksin Dan Terkait Topik-topik Lainnya Baik Untuk Mempersingat Waktu Kita Sambut Dengan Meriah Dr. Muhammad Kalim Jati Kusara Dr. Hewan Magister Sains Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Saya Muhammad Kalim Datik Kusala Sebelumnya Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Telah Hadir Dalam Acara Webinar Ini Pada Siang Hari Ini Saya Mengharapkan Untuk Sharing Informasi Dan Juga Kita Bisa Belajar Bersama Setelah Berdiskusi Pada Topik Yang Akan Saya Bawakan Saat Ini Yaitu Mengenai Penggunaan Aquaculture Dalam Hal Ini Sebagai Model Hewan Coba Dalam Penelitian Biomedis Baik Ikan Zebra Adalah Merupakan Ikan Perairan Air Tawar Dimana Banyak Ditemukan Pada Daerah Tropis Yang Ini Kebanyakan Di Daerah Himalaya Di Asia Selatan Terutama Di Daerah India Nepal Bhutan Pakistan Bangladesh Dan Myanmar Penggunaan Nama Umum Ikan Zebra Untuk Danio Rerio Biasa Adanya Dari Sebagai Stikman Yang Khas Pada Tubi Ikan Zebra Yang Menyerupai Garis Garis Pada Tubuh Zebra Ukuran Tubuh Ikan Zebra Dewasa Bisa Berukuran Sekitar 3-5 cm Untuk Di Indonesia Sendiri Kita Biasanya Bisa Menemukan Ikan Zebra Pada Penjual Ikan Hias Karena Di Indonesia Ini Ikan Zebra Termasuk Kedalam Komoditi Ikan Hias Baik Berikut Adalah Klasifikasi Dari Ikan Zebra Mulai Dari Kingdom Film Kelas Ordo Famili Subfamili Genus Tinggal Species Yaitu Danio Rerio Sejarah Penggunaan Ikan Zebra Sebenarnya Ikan Zebra Sudah Pertama Kali Digunakan Pada Tahun 1970 Di George George Trasinger Di Universitas Oregon Amerika Serikat Belum Menggunakan Ikan Zebra Karena Dimilai Lebih Efisien Dibandingkan Dengan Tikus Dan Belum Menggunakan Ikan Zebra Untuk Mempelajari Perkembangan Sistem Saraf Kemudian Pada Tahun 1990 An Ikan Zebra Pertama Kali Digunakan Untuk Penelitian Dengan Mutagenesis Oleh Christianen Ruslein Folhart Dan Pada Tahun 1999 Bersama Eric Wilhaus Dan Edward B. Lewis Beliau Berhasil Memenangkan Penghargaan Nobel Atas Karyanya Pada Penelitian Kontrol Genetik Pada Pertumbuhan Embryo Kemudian Sekitar Tahun 1995 Thomas Luth Menggunakan Ikan Zebra Translucen Untuk Melakukan Studi Tentang Perkembangan Kanker Dan Semenjak Saat Itu Ikan Zebra Banyak Digunakan Untuk Penelitian Di Bidang Kanker Berikut Adalah Gambaran Anatomi Dari Tubuh Ikan Zebra Untuk Yang Sebelah Atas Itu Adalah Gambar Anatomi Untuk Larva Ikan Zebra Yang Kita Lihat Sudah Mulai Terbentuk Beberapa Organ Walaupun Memang Belum Lengkap Hingga Sering Dengan Berjalannya Waktu Organ Organ Tersebut Semakin Terdiferensiasi Menjadi Lengkap Hingga Seperti Pada Gambar Anatomi Pada Hewan Tubuh Ikan Zebra Yang Dewasa Kemudian Berikut Saya Coba Sampaikan Beberapa Keunggulan Ikan Zebra Dalam Digunakan Hewan Yang Memiliki Ketahanan Yang Kuat Kemudian Perawatannya Juga Lebih Murah Dan Mudah Dibandingkan Dengan Mencip Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Mencip Merupakan Hewan Model Dari Mamal Yang Dasar Yang Paling Sering Digunakan Untuk Hewan Coba Dengan Ukuran Yang Kecil Kemudian Ikan Debra Ini Juga Pada Fase Siang Tetap Dapat Memicu Terjadinya Pertawinan Dimana Betulunya Dimana Hal Ini Juga Menguntungkan Bagi Para Peneliti Kestediaan Sumber Daya Hewan Coba Juga Sangat Penting Untuk Kita Jamin Atau Untuk Kita Dapatkan Supaya Memudahkan Kita Untuk Terus Bisa Menaukan Pemelitian Kemudian Debra Tidak Tunggu Dan Berkembang Dengan Waktu Yang Relatif Lebih Singkat Debra Tidak Memiliki Embri Yang Transparan Dimana Hal Struktur Atau Perkembangan Fase Yang Diinginkan Lebih Transparan Debra Tidak Memiliki Struktur Genetik 70% Yang Mirip Dengan Manusia Dimana 84% Gen Yang Telah Diketahui Berhubungan Dengan Penyakit Pada Manusia Juga Ditemukan Terdapat Pada Debra Tidak Memiliki Sistem Organ Dan Jaringan Yang Mirip Dengan Manusia Debra Memiliki Kemampuan Untuk Memperbaiki Otot Jantungnya Sendiri Yang Mengalami Kerusakan Tentunya Hal Ini Merupakan Suatu Hal Yang Istimewa Yang Mudah Kita Bisa Mengeksplor Sehingga Dirasakan Kemanfaatan Yang Lebih Besar Bagi Kesehatan Umat Manusia Selain Kelebihan Kelebihannya Berikut Juga Ada Beberapa Kekurangan Dari Ikan Zebra Yang Pertama Ikan Zebra Ini Bukan Merupakan Mamalia Dan Karenanya Tidak Memiliki Organ Mamalia Seperti Paru-paru Kelenjar Prostat Kelenjar Susu Dan Lain Sebagainya Beberapa Penyakit Yang Disebabkan Gen Ortologis Sangat Bervariasi Antara Manusia Dan Ikan Gen Zebra Fis Mengandung Banyak Duplikasi Gen Berikut Saya Sampaikan Mengenai Pemeliharaan Dan Kandang Ikan Zebra Di Mana Pada Laboratorium Penelitian Banyak Digunakan Dengan Model RAK Atau RAK Sebagai Teng Antara Lain Yaitu Berasal Dari Termoplasi Polimer Atau Polikarbonat Bisa Juga Berbahan Kaca Berbahan Akrilik Ataupun Berbahan Polyethylene Dan Fiberglass Contoh Kandang Yang Berbahan Dasar Kaca Dan Juga Berbahan Dasar Polikarbonat Dimana Kedua Kandang Ini Juga Merupakan RAK Sistem Untuk Densitas Atau Kepadatan Dalam Set Kandang Sendiri Adalah Berkisar 40-50 Ekor Per Liter Ini Untuk Fase Larva Dimana Tentunya Jumlah Ini Akan Terus Berkurang Mengingat Ukuran Zebra Fish Yang Semakin Besar Hingga Pada Fase Dewasa Per Liternya Direkomendasikan Hanya Terdiri Dari 5 Ekor Kemudian Untuk Dark Light Sicle Dari Beberapa Penelitian Yang Telah Dilakukan Ditemukan Titik Yang Terbaik Adalah 14 Jam Terang Dan 10 Jam Gelap Dimana Intensitas Lampu Yang Dapat Digunakan Berkisar Antara 54 Sampai Dengan 334 Lux Baik Berikut Adalah Tabel Dari Kualitas Air Untuk Pemeniharan Zebra Mulai Dari pH Salinity Alkanity Hardness Atau Kandungan Ion Dalam Air Kemudian Sambil Dengan Nitrit Nitra Total Ammonia Nitrogen Sambil Dengan Temperatur Berikut adalah Range Normalnya Atau Rekomendasi Targetnya Dan Ini Juga Merupakan Tabel Water Quality Yang Dari Referensi Yang Lain Namun Ini Menunjukkan Nilai Yang Hampir Mirip Dengan Range Sampir Sama Ya Mulai Dari Temperatur pH Dan Juga Parameter Parameter Kualitas Air Yang Lain Ya Baik Berikut Saya Sampaikan Beberapa Contoh Penelitian Penelitian Yang Telah Menggunakan Ikan Zebra Yang Pertama Itu Penelitian Mengenai Perkembangan Sistem Saraf Enterik Dimana Diketahui Bahwa Struktur Saluran Pencerahan Ikan Zebra Adalah Merupakan Sistem Pencerahan Kompleks Dan Mirip Dengan Hewan Amniota Atau Hewan-hewan Bertelur Yang Ada Di Daratan Kemudian Ikan Zebra Juga Memiliki Bulgus Usus Yang Memproduksi Musim Asam Dan Netral Seperti Pada Mamalia Gen SOX2 Bar X1 Gata 5 Dan Gata 6 Juga Berperan Dalam Membentukan Lambung Pada Ikan Zebra Dan Juga Hal ini Mirip Seperti Yang Terdapat Pada Hewan Amniota Publik Konya Adalah Studi Amniogenesis Dimana Ikan Zebra Dapat Digunakan Untuk Mempelajari Perkembangan Awal Sistem Kardiofaskular Dan Perkembangan Anatomy Faskular Ikan Zebra Dan Sebena Mamalia Dapat Disenotransplantasikan Pada Embriyo Ikan Zebra Dan Mereka Dapat Membentuk Tumor Dan Dengan Hal Ini Menyebabkan Ikan Zebra Bisa Digunakan Untuk Pembelajaran Tumor Kemudian Zebra Fisk Sebagai Hewan Model Untuk Kanker Dimana Zebra Fisk Memiliki Struktur Embriyo Transparan Memudahkan Para Peneliti Untuk Bisa Mengamati Setiap Fase Perkembangannya Gen yang Mengatur Siklus Sel Proliferasi Sel Apoptosis Yang Telah Ditemukan Dalam Yeast Ternyata Juga Ditemukan Dalam Zebra Fisk Sehingga Hal Ini Memungkinkan Zebra Fisk Dapat Digunakan Sebagai Hewan Coba Untuk Memahami Peristiwa Pada Perkembangan Kanker Kemudian Senotransplantation Senotransplantation Adalah Suatu Usaha Untuk Membuat Tumor Pada Zebra Fisk Sel Dapat Diwarnai Atau Ditandai Dengan Pemwarna Fluorocene Yang Membedakan Sel Yang Ditransplantasikan Dari Sel Normal Dan Membantu Dalam Pengamatan Yang Jelas Dari Proses Perkembangan Tumor Beberapa Kanker Yang Ternyata Dikembangkan Dalam Zebra Fisk Antara Yang Yaitu Kanker Pankreas Kanker Paru Paru Kanker Ovalium Kanker Payudara Kanker Prostat Geokimia Dan Lain Selain Digunakan Untuk Studi Mengenai Penyakit Zebra Fisk Juga Digunakan Untuk Studi Toksikologi Dan Penemuan Obat Baru Pengaruh Obat Pertumbuhan Dan Perkembangan Dapat Diperiksa Secara Visual Melalui Panjang Dan Bentuk Tubuh Ikan Zebra Serta Morfologi Organ Dalam Seperti Otak Hati Sistem Kardiofaskular Pankreas Usus Ginjal Dan Lain Lain Sebagainya Berikut adalah Gambaran Beberapa Jenis Obat Yang Telah Dilakukan Pelijak Di Zebra Fisk Dan Sama Seperti Yang Terjadi Dan Dikunakan Di Manusia Sebagai Mestad Jaringan Dan Organ Ditemukan Pada Manusia Dan Ikan Zebra Adalah Sama Kecuali Paru Paru Kelenjar Poster Dan Kelenjar Susu Penyakit Manusia Pertama Yang Identifikasi Menggunakan Ikan Zebra Adalah Kelainan Darah Yang Melibatkan Cacat Spesifik Dalam Produksi Hemoglobin Kemudian Diikuti Ada Penyakit Mengenai Gangguan Hematologi Penyakit Kardiofaskular Penyakit Otot Kanker Parkinson Sambil Dengan Gangguan Stress Pasca Trauma Baik Disini Kami Akan Membagikan Informasi Bahwa Kami Juga Telah Menggunakan Ikan Zebra Untuk Penelitian SARS-CoV-2 Di Fasilitas Biosafety Level 3 Profesor Midom Foundation Ini adalah Studi Pendaulan Dimana Kami Juga Telah Melakukan Beberapa Publikasi Terkait SARS-CoV-2 Dan Studi Pendaulan Penggunaan Ikan Zebra Dengan Menggunakan Virus-virus RNA Sebelumnya Yaitu Kami Menggunakan Virus A5N1 Reverse Genetic Pada Manusia Dengan Menggunakan Primary Cell Kultur Dari Ikan Zebra Dapatkan Hasil Yang Positif Baik Seperti Halnya Kita Ketahui Bersama Bahwa SARS-CoV-2 Saat Ini Telah Menjadi Pandemi Dan Menyebar Keseluruh Dunia Sama Halnya Seperti Yang Terjadi Di Indonesia Oleh Karena Itu Hal Ini Memicu Begitu Banyak Penelitian Penelitian Di Dunia Yang Mengeksplorasi Mengenai COVID-19 Dengan Menggunakan Berbagai Macam Media Termasuk Berbagai Macam Jenis Hewan Coba Seperti Hamster Tikus Ferret Sampai Dengan Non-Human Primus Dimana Kita Ketahui Bahwa Hewan Hewan Coba Tersebut Memiliki Ukuran Tubuh Yang Lebih Besar Lebih Mahal Lebih Sulit Untuk Dihendrin Dan Juga Adanya Keterbatasan Stok Di Indonesia Sehingga Terkadang Kita Harus Melakukan Import Mengenai Hewan Coba Dari Ruang Negeri Untuk Indonesia Dan Tentunya Itu Akan Lebih Menyulitkan Oleh Karena Itu Kami Mencoba Menawarkan Alternatif Hewan Coba Dengan Menggunakan Zebra Feast Dimana Zebra Feast Memiliki Ukuran Tubuh Yang Kecil Harganya Jauh Lebih Murah Dan Memudahkan Dalam Handling Dan Tersedia Atau Ada Di Indonesia Ikan Zebra Memiliki Kekebalan Inet Dan Adaptif Yang Terdefinisi Dengan Baik Memiliki Kesamaan 43,3% Sehingga Memiliki Kemampuan Yang Mirip Dalam Mengenali Protein S Protein AC 2 Pada Ikan Zebra Juga Memiliki Kesamaan Sebesar 72% Dengan Manusia Dan Berikut Adalah Metode Penelitian Dalam Riset Ini Mulai Yang Pertama Yaitu Menyiapkan Virus Dan Ikan Zebranya Sendiri Kemudian Selanjutnya Yaitu Menginfeksi Ikan Zebra Dengan Virus SARS-CoV-2 Di Disini Kami Menggunakan Virus SARS-CoV-2 Atau Wild Type Dengan Triter Virus Sebesar 9x10 Sampai Dengan 18x10 2 PFU Permili Melalui Tetes Insang Kemudian Kami Dalam Periode Waktu Tentu Kami Mengambil Sample Berupa Organ Dan Dilakukan Analisa Menggunakan Metode Real-time PCR Serta Immunohistokimia Berikut Adalah Hasil Uji Virus SARS-CoV-2 Dengan Menggunakan Metode Real-time PCR Dimana Didapatkan Hasil Yang Positif Sampai Dengan Hari Ketiga Kemudian Pada Pemeriksaan Immunohistokimia Ditata Didapatkan Hasil Yang Positif Pada Semua Kelompok Dan Organ Yang Diteliti Sampai Dengan Hari Ketujuh Sampai Hari Ketujuh Sampai C2 Dan C3 Saja Berikut Gambaran Hasil Immunohistokimianya Dimana Adanya Keterikatan Antara Antigen Dan Antiboli SARS-CoV-2 Tampak Dengan Adanya Perubahan Warna Kecoklatan Pada Jaringan Untuk Gambar Yang Pertama Yaitu Ada Organ Insang Kemudian Yang Kedua Ada Organ Hepar Gambar Nomor Tiga Organ Reproduksi Gambar Empat Organ Usus Lima Organ Oto Organ Organ Mata Zebra Hasil Penelitian Ini Telah Diliput Berbagai Baca Media Salah Satunya Tempo Dimana Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Kematian Atau Kesakitan Dari Tiga Kelompok Dan Virus Covid Ini Bisa Terdeteksi Selama Tiga Hari Di Dalam Tubuh Ikan Zebra Melalui Metode Inaltime PCR Namun Jajah Prokinik Virus Covid 19 Ini Masih Bisa Terdeteksi Sampai Dengan 14 Hari Pada Berbagai Organ Melalui Metode Pemerisahan Imunohistokimia Yaitu Pada Organ Insang Organ Hepar Organ Mata Organ Usus Organ Dapat Digunakan Untuk Memperbanyak Virus Covid 19 Dan Ini Tuju Nanti Harapannya Kemudian Bisa Digunakan Sebagai Media Untuk Pengembangan Vaksin Halal Dan Juga Tentunya Memberikan Informasi Bahwa Ikan Zebra Ini Memiliki Potensi Yang Besar Digunakan Untuk Penelitian Lain Baik Terkait Virus RNA Kemudian Perlu Diperhatikan Karena Disini Penelitian Ini Mendapatkan Informasi Bahwa Ternyata Ikan Juga Dapat Infeksi SARS-CoV-2 Dari Lingkungan Serta Ikan Juga Berpotensi Menularkan SARS-CoV-2 Ke arah Lingkungan Dalam Hari Ini Air Kemudian Harapan Kedepan Juga Yang Mungkin Bisa Terus Dikembangkan Ikan Zebra Mungkin Bisa Dikembangkan Sebagai Sasi Mi Vaksin COVID-19 Atau Dalam Hari Ini Konsepnya Sebagai Hidro Vaksin Sehingga Diharapkan Bahwa Orang Yang Mengkonsumsi Ikan Juga Sekaligus Langsung Merasakan Manfaat Dari Vaksin COVID-19 Berikut adalah Referensi Yang Saya Gunakan Dimana Bapak Ibu Dan Saudara Dari Sekalian Juga Bisa Mencari Informasi Mengenai Zebra Fish Dari Zebra Fish Server Dari The Fishnet Dan Zebra Fish Information Network Dan Juga Masih Banyak Sumber Sumber Yang Bisa Dicari Untuk Mengetahui Dan Mengeksplorasi Informasi Mengenai Zebra Fish Itu Sendiri Baik Saya Rasa Sekian Materi Yang Dapat Saya Sampaikan Untuk Selanjutnya Saya Kembalikan Waktu Dan Tempat Kepada Moderator Terima Kasih Baik Terima Kasih Kepada Saudara Arief Nur Telah Memandu Jalannya Acara Webinar Yang Sangat Menarik Sekali Hari Ini Baik Untuk Peserta Bapak Ibu Webinar Jangan Lupa Untuk Mengisi Absen Dengan Klik Link Di chat Untuk Supaya Admin Bisa Mengirimkan Sertifikat Ke Inang Masing-masing Peserta Oke Untuk Selanjutnya Kami Akan Mengumumkan Dua Pemenang Yang Mendapatkan Buku Yaitu Bapak Farid Dan Bapak Erickson Lalu Selanjutnya Dua Pemenang Yang Mendapatkan E-Voucher Dengan Pertanyaan Menarik Yaitu Bapak Ivan Mambaul Munir Dan Ibu Erlene Selamat Kepada Pemenang Yang Beruntung Dimohon Untuk Segera Menghubungi Panitia Webinar Oke Marilah Kita Sejenak Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Semoga Acara Webinar Ini Bisa Bermanfaat Dan Menambah Ilmu Bagi Kita Semua Para Seluruh Panitia Penyelenggara Mengucapkan Terima kasih Yang Sebesar-besarnya Kepada Para Narasumber Dan Para Peserta Yang Telah Turut Berpartisipasi Dalam Webinar Ini Kami Segera Panitia Penyelenggara Memohon Maaf Apabila Terdapat Kekurangan Dalam Penyelenggaraan Webinar Dan Semoga Kita Dapat Bertemu Kembali Pada Acara Ilmiah Selanjutnya Baik Secara Online Maupun Offline Di Profesor Ridong Foundation Jangan Lupa Untuk Terus Mengikuti Beragam Informasi Ilmiah Melalui Youtube Channel Kami Yaitu Di PNF Channel Dan Website PNF Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima